. Setelah diliburkan sehari Pasca bertandang ke Semarang, para punggawa Persib Bandung kembali menggelar latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Selasa, 22 Agustus 2023. Dalam latihan yang dipimpin oleh pelatih Bojan Hodak, para pemain dibagi dalam dua kelompok, yakni mereka yang bermain dan mereka yang tidak bermain di laga melawan PSIS Semarang. Kelompok pemain yang bermain di laga pekan ke-9 tersebut mendapat program latihan recovery atau pemulihan kondisi di bawah arahan pelatih fisik, Miro Petrik, sedangkan yang tidak bermain mendapatkan program latihan con di Thioning untuk menyamakan kondisi dengan para pemain yang telah bermain di bawah arahan Bojan Hodak. Tampak David Da Silva absen dalam latihan hari ini. Sebelumnya, ia diketahui mengalami cedera dan tidak diboyong dalam rombongan tim yang bertandang ke Semarang, sedangkan Teja Paku Alam dan Dedikus Nandar yang sebelumnya dikabarkan mengalami cedera, kini telah bergabung meski masih berlatih secara terpisah bersama fisioterapis Persib. Benediktus Adi Prianto, laga selanjutnya Persib akan menghadapi Rans Nusantara FC di Stadion Gebella Kota Bandung, Sabtu 26 Agustus 2023. Tidak 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 Tid Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.